KPK juga turut melakukan pemanggilan terhadap Ketua Umum Persatuan Tarbiah Islami atau Perti Basri Bermanda dan sekjennya Pasni Rusli sebagai saksi untuk tersangka pemberi suap gilang Ramadan yang menyeret Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan. Kiai Haji Basri Bermanda didampingi sekjen dan pengurus Perti tiba di gedung KPK Rabu Siang. Basri langsung masuk lobi KPK untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain Ketua Perti dan sekjen Perti, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Thomas Amriko dan dua orang pihak swasta, Arya Adi Wangsa dan Devi Lianita. Dalam kasus suap di Lampung Selatan, Bupati Zainuddin Hasan, Agus Bakti dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara diduga menerima suap 600 juta rupiah dari pemilik CV9 Naga Gilang Ramadan dan pemberian suap itu dilakukan agar semua proyek di Lampung Selatan perusahaannya yang menang tender. Kasus yang menjerat Bupati Lampung Selatan itu berawal dari dalam OTT. Saat itu KPK mengamankan uang hampir 600 juta rupiah terkait fee proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.